Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video kali ini Sahabat, tahukah kalian siapa Nabi yang pertama kali bisa membaca, menulis, dan bahkan menguasai ilmu pengetahuan yang luar biasa? Dialah Nabi Idris alaihi salam Dalam sejarah Islam, beliau dikenal sebagai Nabi yang cerdas, berwawasan luas, dan sangat dekat dengan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang astronomi Mari kita simak kisah luar biasa dari Nabi Idris yang penuh hikmah ini, semoga bisa menjadi instilasi dan pelajaran bagi kita semua Nabi Idris alaihi salam adalah sosok Nabi yang diangkat oleh Allah SWT sebagai salah satu manusia pertama yang diberikan kemampuan membaca, menulis, dan mempelajari ilmu pengetahuan Salah satu bidang yang dikuasainya adalah ilmu astronomi, ilmu yang berperan besar dalam kehidupan manusia sejak dahulu hingga kini Nabi Idris bukan hanya seorang Nabi, tetapi juga seorang ilmuwan yang mengajarkan umatnya untuk mencari pengetahuan demi kebaikan dunia dan akhirat Kisah Nabi Idris adalah bukti nyata bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk belajar dan menguasai ilmu pengetahuan Judul, Kisah Nabi Idris Jadi Orang Pertama Yang Bisa Baca Tulis Hingga Kuasai Ilmu Astronomi Inilah kisah Nabi Idris alaihi salam yang menjadi perang pertama bisa baca tulis hingga menguasai ilmu astronomi Kabil dan Iklimah, Putra dan Putri Nabi Adam alaihi salam, memiliki putra bernama Nabi Idris alaihi salam Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam Saat itu Allah SWT memerintahkan Nabi Idris alaihi salam mengajak seluruh umat manusia agar berada di jalan kebenaran Ia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun Nabi Idris alaihi salam merupakan Nabi Allah yang memiliki mukjizat dengan diberi karunia keilmuan yang sangat luar biasa Berikut ini beberapa bidang keilmuan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihi salam sebagai mukjizatnya 1. Mampu Baca dan Tulis Nabi Idris alaihi salam merupakan manusia pertama yang bisa menulis dengan pena dan pandai membaca Di saat belum ada manusia yang mampu membaca dan menulis Nabi Idris diberi mukjizat tersebut oleh Allah SWT Itulah sebabnya Allah SWT menurunkan kepada Nabi Idris alaihi salam 30 syahifah Yaitu petunjuk Allah SWT untuk disampaikan kepada umatnya 2. Menguasai ilmu astronomi Nabi Idris alaihi salam memiliki pengetahuan tentang ilmu perbintangan falak Nabi Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam Atau bahkan yang langsung kepada dirinya Nabi Idris juga rajin mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Allah SWT 3. Bisa membuat pakaian Nabi Idris alaihi salam juga manusia pertama yang pandai menggunting dan menjahit pakaian yang terbuat dari kulit binatang Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris selalu beribadah kepada Allah SWT dan membantu orang-orang yang tidak mampu 4. Mampu menunggang kuda Nabi Idris alaihi salam juga dikenal sebagai orang pertama yang mampu menunggang kuda Zaman itu masih sangat sedikit manusia yang bisa menaiki kuda dengan baik Nabi Idris telah mampu dan memiliki kemampuan menunggang kuda yang sangat hebat untuk digunakan sebagai alat bantu transportasi Sungguh cerita Nabi Idris alaihi salam ini menjelaskan segala sesuatu serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman Al-Quran itu bukan kita dongeng Tapi Al-Quran berisi tentang ajaran-ajaran dan tidak semua cerita Nabi-Nabi terdahulu disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Hanya sebagian yang sekiranya bisa mengandung ibroh atau pelajaran bagi kita Jelas Ketua Ikatan Sarjana Quran Hadis Indonesia Ustadz Fawusan Amin Allah SWT berfirman Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman Quran Suruh Yusuf ayat 111 Itulah kisah Nabi Idris AS yang menjadi orang pertama bisa baca tulis hingga menguasai ilmu astronomi Setiap kisah para Nabi selalu mengandung hikmah yang sangat berharga Dari kisah Nabi Idris, kita dapat memetik pelajaran bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan Nabi Idris tidak hanya berdakwah mengajak umatnya kepada kebenaran Tetapi juga menekankan pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu Termasuk dalam bidang astronomi dan ilmu penulisan Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus terus belajar Menguasai ilmu pengetahuan dan tidak pernah berhenti mencari kebenaran Ilmu adalah cahaya yang membimbing kita untuk lebih dekat kepada Allah Serta membantu kita memahami keajaiban ciptaannya Allahuaklam bisawaf Demikianlah kisah inspiratif dari Nabi Idris AS Sosok yang tak hanya dikenal sebagai Nabi Tetapi juga sebagai pelopor dalam ilmu pengetahuan Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita semua akan pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan Baik ilmu agama maupun ilmu dunia Jangan lupa untuk terus mengasah kemampuan dan mencari ilmu demi kebaikan kita di dunia dan akhirat Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!